Intro Kita membahas tentang Adabu Sohba Sekarang bagian yang ketiga Yaitu mencintai seseorang Bukan karena zatnya Tapi selainnya Akan tetapi selain Dari seseorang yang kita cintai Itu bukan Kembali kepada dunia Tapi akhirat Jadi kita bukan mencintai orangnya Mencintai sesuatu Yang ada pada orang tersebut Nah sesuatu yang kita cintai Dari orang tersebut Kembalinya untuk kita Akhirat Bukan dunia Seperti contohnya disini Seorang murid Mencintai gurunya Apakah dia mencintai orangnya? Bukan Tapi Seorang guru tadi ini Menjadi perantara dia Mendapatkan ilmu Dan memperbaiki amal Jadi dia mencintai gurunya Karena dari guru tersebut Saya bisa mendapatkan ilmu Saya Bisa memperbaiki Amal Berarti tujuannya Ilmu dan Amalnya Yang membuat dia beruntung Di akhirat Nah ini Apakah Cinta seperti ini Itu Karena Allah? Ya Cinta seperti ini Karena Allah Jadi termasuk Orang yang saling mencintai Karena Allah Walaupun bukan orang yang cintai Tapi sesuatu dari orang tersebut Yang menjadikan dia Bisa beruntung di Akhirat Lewat ilmu dan Amal Sama halnya Kebalikannya Seorang guru mencintai Muridnya Kenapa kok Guru tadi itu Mencintai muridnya Ya Karena murid tadi itu Menimbah Ilmu darinya Dan guru tadi itu Bisa mendapatkan Kedudukan Yang mulia Yaitu Mengajar Karena murid Karena murid Kalau seorang alim Gak punya murid Dia punya Hanya punya ilmu Tapi dia Tidak Mendapatkan Kedudukan apa? Taklim Pengajar Ngajari siapa dia? Gak ada yang diajari Padahal Mengajar itu Memiliki Kemuliaan Sebagaimana kan disebutkan Al-Rasulullah Khairukum Manta'allamal-Gur'an Wa'allamahu Di antara Orang yang Terbaik Itu yang Mengajarkan Al-Gur'an Kalau dia hanya Bisa baca Al-Gur'an Gak mengajar Berarti bukan terbaik Tapi ketika Dia bisa Mengajarkan Al-Gur'an Bisa menjadi Yang ter Terbaik Kenapa? Mengajar Alim Mengajar Mengajarnya Mendapatkan juga dari Mengajarnya Ini berarti Gurunya Mencintai Bukan mencintai Muridnya Tapi mencintai Tujuan Di baliknya Yaitu Ia bisa Mengajar Ini juga Sama Mencintai Karena Allah Mencintai Karena Allah Karena Mengajar Itu tidak akan Sempurna Kecuali dengan Adanya Siswa Yang belajar Nah ini Mencintai Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Orang yang Mensedekahkan Hartanya Karena Allah Mengumpulkan Tamu Menyiapkan Makanan Untuk tamu Yang lezat Yang nikmat Tujuannya Adalah Mendekatkan dirinya Kepada Allah Dia masak Dengan masakan Yang Paling Enak Misalnya Atau dia belikan Makanan yang paling enak Untuk menjamu tamunya Misalnya Karena apa Lewat tamu ini Bisa mendekatkan diri kita Kepada Allah Maka itu Juga Mencintai Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi walaupun Bukan tujuan orangnya Tapi Di balik orang tersebut Itu juga Mencintai Karena Allah Sampai jumpa Sampai jumpa Juga Sampai jumpa Juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.